Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah mawar anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai kesalahan yang sering terjadi atau berulang ketika seleksi administrasi, baik untuk CPNS atau CP3K yang akhirnya mengakibatkan kita gagal lolos dalam seleksi administrasi atau tidak menisahat TMS Oke, kawan-kawan Bapak Ibu, dimanapun kalian berada kita selalu berdoa dan sama-sama mendoakan mudah-mudahan dalam keadaan kondisi sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari Di sini ada beberapa catatan kami secara garis besar yang kami ambil berdasarkan pengalaman-pengalaman saat seleksi CPNS atau CP3K di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya ada beberapa kesalahan pelamar yang sering terjadi bahkan terulang membuat TMS atau gagal dalam seleksi administrasi Jadi, kawan-kawan Bapak Ibu, sungguh sangat disayangkan jika hanya karena kesalahan kecil atau kesalahan yang seharusnya tidak terjadi kita gagal lolos dalam seleksi administrasi apalagi untuk penerimaan pendaptaran seleksi P3K di tahun ini Jadi, pada intinya kita harus menggunakan prinsip kehatian, ketenangan, kecermatan, dan ketelitian Ikuti aturan dan petunjuk sesuai yang diarahkan atau disampaikan oleh panitia instansi yang membuka seleksi P3K ataupun CPNS Ada pun beberapa kesalahan yang sering terjadi secara umum Yang pertama, salah unggah atau salah upload dokumen atau tentukan jenisnya saat mengupload pada kolom unggahan di SSCISN Contoh, yang diminta surat pernyataan, yang terupload malah surat lamaran Yang kedua, dokumen yang seharusnya dimintas di terupload foto kopian Yang ketiga, dokumen yang di upload hasilnya kurang bagus Biasanya buram atau blur atau bahkan tidak terlihat dan tidak bisa terbaca dengan baik serta jelas oleh para perifikator Yang keempat, terkait dengan transkrip nilai bagi lulusan sarjana Yang kelima, surat lamaran dan surat pernyataan tidak sesuai format yang diminta Ini yang sering terjadi, bahkan banyak TMS gara-gara surat lamaran dan surat pernyataan Pada intinya, silakan ikuti format yang disediakan oleh instansi kementerian atau lembaga Ada pun kesalahan yang sering terjadi, biasanya pada saat pengisian tujuan surat Coba kita bukakan supaya jelas, misalnya surat lamaran CP3K Kemenang tahun 2024 Di sini, ada kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta Ini formatnya sudah baku, tidak perlu diganti atau dirubah Ikuti sesuai format yang ada Pengisian biodata Ini juga sering terjadi, kesalahan Karena kurang teliti, mungkin Di bagian pengisian biodata di sini Ada kesalahan ketik atau kesalahan tulis dan lain hal sebagainya Intinya, kesalahan kecil yang seharusnya tidak perlu terjadi Misalnya, di bagian pendidikan terakhir ini Kurang lengkap, pengisiannya Ditulis cuma S1 saja Atau di bagian jenis kelamin Misalnya, salah tulis, salah ketik Yang seharusnya pria jadi wanita Yang wanita jadi pria Oke Dan juga di bagian jenis ketenagaan atau formasi yang dipilih Bahkan, tidak kelemahan dengan pengalaman kerja untuk P3K Atau tidak sesuai kualifikasi ijasa Biasanya, di bagian di sini Jenis ketenagaan Salah formasi atau tidak kelemahan dengan pengalaman kerja untuk P3K Atau salah kualifikasi pendidikannya Atau salah penulisan format yang di sini Tidak sesuai yang diminta Sering melibatkan TMS atau gagal seleksi administrasi Jadi, hati-hati Jadi, hati-hati nanti mengisi jenis ketenagaan di sini Ditanyakan secara lebih detail kepada pihak yang tentunya bermenap Oke Dan juga pada surat pernyataan Biasanya yang berizin Jika ada surat pernyataan seperti ini Contoh untuk kemenap, biasanya ada surat pernyataan yang memberi izin Bisa juga di bagian hubungan dengan pelambang di sini Salah isi Terbalik Misal di sini diisi anak kandung Yang seharusnya orang tua Atau sebaliknya Yang seharusnya suami Diisi istri Yang memberi izin Intinya di sini siapa yang memberi izin Jika yang memberi izin suami Silakan tulis suami Sesuai dengan pilihan yang ada di sini Jika yang memberi izin orang tua Berarti orang tua Untuk penulisannya Silakan ikuti aturan instansi Biasanya ada yang menggunakan Coret Atau ada yang menggunakan Dihapus Dan ditulis kembali Terkait penulisan Silakan tadi ikuti petunjuk dari instansi Bagaimana penulisannya Dicoret atau dihapus Oke Kita lanjut Kenap Penggunaan materai berulang Biasanya untuk materai tempel Yang ketujuh Materainya kurang Jika menggunakan lebih satu materai Ini biasanya Jika ada dua materai Yang diminta Yang terupload Cuma satu materai saja Artinya kurang satu Yang lepas Terkait akreditasi Penggunaan tinggi Biasanya tidak sesuai Dengan yang diminta Dalam persyaratan Ini jika diminta Akreditasi Untuk penggunaan tinggi Kiranya Secara agaris besar Kalian tahu Bapak Ibu Lepas poin ini Yang sering mengibatkan TMS atau gagal Dalam seleksi administrasi Ini yang perlu diperhatikan Semuanya Terutama bagi kita Yang ingin mendaptar Seleksi P3K Di tahun ini Mudah-mudahan Nantinya Lebih Keliti Lebih cermat Dan hati-hati Hingga kita Berhasil lolos Dalam seleksi administrasi Akhirnya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Mohon maaf Jika jalan penyampaian Teman-teman kami Terdapat kurang Tau kehilapan Kami sudah Dicapkan Nabi Laitaufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Wabarakatuh